Intro Selamat malam, General Gatot Nurmantio adalah nama yang tak asing bagi kita. Dia seorang mantan Panglima TNI yang belakangan cukup intens hadir dalam sejumlah pemberitaan di ranah politik. Betapa tidak, jauh hari sebelum purna tugas sebagai Panglima sejumlah survei mencatatkan nama General Gatot masuk dalam jajaran kandidat yang dinilai berpotensi baik sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019. Situasi yang kemudian dikait-kaitkan dengan serangkaian peristiwa kontroversial dari manuver Sang General saat menjabat Panglima TNI. Benarkah General Gatot telah menyiapkan langkah memasuki gerbang politik praktis? Malam ini kami hadirkan mantan Panglima TNI, General Gatot Nurmantio. Bersama saya Alfito Dino Paginting, sana menyaksikan AFD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Adalah politik negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya bersama kami malam hari ini. Ini sebenarnya sampai sekarang Bapak masih tercatat sebagai anggota TNI aktif Pak ya? Benar. Sampai tanggal 1 April ya? Ya benar. Jadi sampai dengan tanggal 31 Maret saya masih aktif. Dan saya dengar surat keputusan pensiun saya sudah keluar. Syukur Alhamdulillah. Jadi nggak diperpanjang lagi Pak ya? Ya. Jangan diperpanjang. Cukup. Apa sih waktu Bapak memulai pendidikan sebagai TNI di Akademi Militer? Apakah pernah membayang-bayangkan pensiun nanti akan seperti apa? Posisinya seperti apa? Bagaimana saya kelak di gambaran seorang Taruna tingkat pertama itu? Apakah relevan atau apakah tercapai di posisi Bapak sekarang? Saya menjadi prajurit TNI pun tidak saya bayangkan. Karena mimpi saya adalah menjadi seorang asitektur. Pada saat saya berpamitan untuk berangkat ke UGM TES dari Solo, ibu saya berpesan kepada saya. Bahwa kamu perlu belajar yang baik. Semoga kamu berhasil. Tetapi ingat bahwa adikmu yang tiga tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena biayanya semua untuk kamu. Jadi kamu harus benar-benar berjuang. Berat sekali itu ya? Berat sekali. Selama perjalanan ke Jogja saya berpikir-pikir akhirnya pas di depan pintu gerbang UGM saya tidak sempat masuk. Saya pikir alangkah egoinya saya. Mengerupakan ke adik-adik saya yang tentunya punya mimpi juga seperti saya. Adik Bapak itu bedanya berapa tahun sih? Satu tahun. Oh satu tahun? Jadi Bapak sudah lulus SMA, satu tahun lagi adik yang nomor dua lulus SMA. Demikian juga yang ketiga. Nah kemudian saya pas beli koran disitu saya melihat ada pendaftaran. Akhirnya saya cari bus lagi berangkat ke Semarang dan mendaftarkan di Semarang. Tanpa ada rencana? Tanpa ada rencana. Karena saya berpikir tadi, ya kalau saya lulus, kalau tidak lulus adik saya yang tiga sudah tidak kuliah, saya tidak bisa membiayainya, kan kasihan. Dan itu sebenarnya putusan saat itu juga ya? Putusan saat itu juga di depan. Ada sedikit nggak? Ya anak kecil kan dulu pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, gitu. Saya pengen jadi arsitek. Sejak kecil? Iya. Oke. Terus mungkin Bapak berpikir ya nanti di tentara juga ada zeni barangkali yang bisa mengembalikan. Saya belum tahu itu, walaupun saya anak tentara kan, saya belum tahu itu, karena kelas 2 SMP Bapak saya sudah pensiun. Saya anak tertua dengan adik saya 6. Nah setelah itu Bapak mendaftar ke Mil? Mendaftar tanpa izin ulang tua, sehingga saya pulang. Zaman dulu nggak dari tingkat 2 dulu Pak ya, dilakukan berjenjang, itu langsung masuk ke akademinya atau gimana? Langsung masuk akademinya, tapi ada persyaratan untuk surat izin ulang tua dan sebagainya. Saya kembali lagi ke Solo untuk melengkapi surat-surat itu, gitu. Dan pesan terakhir pada saat saya masuk, kamu harus menjadi prajurit RPKAD atau prajurit Kopastus atau Komandu. Kenapa Pak? Dulu ibu saya di Cilacap, rumahnya menjadi tempat berkumpulnya periwa-periwa RPKAD. Dan pada saat tingkat 1, saya memang dalam tulisan saya mengapa masuk ABRI waktu itu, cita-cita saya ingin menjadi panglima TNI, panglima ABRI waktu itu. Padahal sebelumnya nggak pernah kebayang. Kenapa ditulis di situ? Karena itu jabatan paling tinggi. Saya punya prinsip bahwa saya harus punya mimpi yang tinggi. Sebagai motivasi saya untuk kulit yang terbaik ya. Jadi terpenuhi sudah ya? Sekarang, Alhamdulillah, terpenuhi. Dan prosesnya itu, Bapak, bisa nggak ceritakan sama kita bagaimana kemudian sampai akhirnya seorang Gatot Nurmantio yang mau berangkat jadi arsitek kemudian menyimpang ke Akademi Militer sampai akhirnya menjadi panglima. Apa yang Bapak lakukan sampai akhirnya bisa sampai ke sana? Jadi tingkat 1 dapat dikatakan saya ini karena tidak dipersiapkan untuk menjadi ABRI. Badan saya kecil, kemudian berat-berat saya harus makan pisang untuk menambah berat badan supaya bisa masuk. Sehingga pada saat tingkat 1 itu saya hampir ya 10 besar di belakang. Dari belakang? Dari belakang. Tetapi yang memacu saya adalah pesan dari ibu saya, Almarhum, bahwa saya harus masuk menjadi prajurit RPKAD. Yang saya tahu pada saat itu harus masuk minima 10 besar. Sehingga saya berjuang secara perlahan-lahan tapi pasti bertahap bertingkat berlanjut sehingga pada saat lulus Akademi Militer waktu itu saya bisa 10 besar. Dan saya mendaftar kemudian pada saat saya ikut kursus kemudian saya mendaftar sebagai prajurit. Tetapi saya tidak terpilih. Tidak terpilih? Tidak terpilih. Karena itu pesan ibu sampai keapapun mimpi itu harus saya raih. Kemudian saya masuk bergabung di Batalion Kujang 2315 di Bogor. Saya jadi Aju dan Pak Edi Sudajat. Di situ banyak saya belajar tindak-tindak ke prajuritan. Dan saya waktu itu menipu panglima saya. Seharusnya saya masuk pendidikan di SPI serat. Di SPI tetapi saya laporan sama ASPES bahwa saya sudah izin panglima karena komandan saya telpon ke saya bahwa Batalionnya mau berangkat juga ke prajurit tim-tim. Bagi seorang prajurit muda itu sebuah kerinduan yang luar biasa. Apapun diantukan itu bisa berangkat. Akhirnya saya bisa berangkat tetapi sebelumnya pada saat Pak Edi Sudajat membuka pendidikan SPI. SPI itu sekolah? Sekolah pelatih infanteri. Pelatih infanteri. Itu sekolah yang dirancang oleh Pak Edi Sudajat Almarhum dan sekolah yang terbaik. Saya bilang, lu mana gatot? ASPES bilang, Pak, katanya perintah Bapak dia berangkat saya digantikan oleh Sekarang Mayor Jendal Pernahuran Gede, Sumarta. Akhirnya beliau marah. Saya berbicara terus Ibu nanya kepada saya. Kenapa Bapak marah seperti itu? Tidak pernah Bapak marah seperti itu. Ibu Edi Sudajat. Saya bilang, Bu, saya memang salah. Tetapi sebagai periburan muda, Bapak juga sama dengan saya. Kalau disuruh perang dengan seluruh sekolah, lebih memilih perang. Karena perang ada masa selesainya. Kalau sekolah kan makin hari makin bisa. Jadi ya saya, oh gitu kamu. Akhirnya dibilangin seperti itu. Sama seperti kamu juga dia katanya. Akhirnya diizinkan berangkat. Tetapi, begitu berangkat, rupanya beliau, saya yakin itu bukan marah. Bukan hukuman, tapi mungkin mendidik saya. Yang saya pulang dari tugas operasi, yang lainnya cuti. Dan saya suruh pindah ke batalon lain-lain lagi yang siap untuk berangkat. Jadi berangkat lagi? Berangkat lagi. Tetapi karena dia panggilan lima, dia punya kuasa untuk itu. Iya, dan batalon itu kan batalon dikodam juga. Kamu cari pengalaman lagi, sekarang berangkat dengan batalon 320. Ya siap. Kebetulan kapalnya rusak. Dari Angkatan Laut, minta waktu sekitar satu bulan, tapi molor dua bulan. Saat itu karena pengalaman saya dalam pertama kali itu, ya ada semacam tiga kalilah hampir mati gitu. Tetapi Tuhan masih menyelamatkan saya. Akhirnya saya berpikir, saya anak pertama, saya harus... Survive. ...melanjutkan keturunan dari bapak saya. Dan saya sudah punya pacar. Saya ajak... Menikah? Menikah. Pada saat menikah, loh, kamu dipaksa tuh gimana kok? Saya ceritakan, ngarang aja kamu katanya. Akhirnya saya menikah, kemudian berangkat. Tugas operasi, singkatnya saya 13 bulan berangkat. Kemudian saya masih ingat, saya datang jam 1 siang. Jam 7 malam, saya ketemu dengan istri dan anak saya. Kemudian saya merencanakan cuti, dengan mencater mobil call 120. Pagi-pagi jam 7, saya dipanggil komandan saya. Kamu punya salah apa? Tidak punya salah, kan apa yang rileh saya? Kamu harus berangkat lagi. Ini yang untuk ketiga kali? Yang ketiga kali. Kapan, Pak? Sekarang juga kamu berangkat latihan, katanya. Gimana nih? Akhirnya saya berangkat. Di jalan saya bingung, istri saya mau doa kamu? Nah, kan cuti, ngomongnya. Akhirnya saya ingat kata-kata istri saya. Saya duduk dengan suami saya, tapi kok tidak seperti suami saya? Diam saja. Ya, lo nggak tahu, gue lagi mikir, gue kemana. Saya ditegur juga. Kenapa sih perlengkapan-perlengkapan perang dibawa, katanya. Selain senjata, kan? Akhirnya saya ingat ke tempat kakaknya ditebet. Tempat kakaknya, saya kasihkan, tolong titip istri saya, saya harus berangkat lagi. Tapi latihan dulu. Loh, jangan loh. Tapi tolong beritahu dia setelah saya berangkat. Saya bilang, nama aku berangkat. Habis itu kamu nangis boleh. Tapi saya berangkat, langsung saya berangkat. Untuk berapa lama? Latihan kurang lebih 4 bulan. Kemudian saya berangkat lagi 13 bulan. Jadi, dua kali 13 bulan? Tiga kali. Yang pertama 13 bulan? Yang kedua 13 bulan. Jadi, selama tiga tahun Pak Gatot di tim-tim ya? Ada lagi, berangkat lagi. Berapa kali itu jadinya? Jadinya saya empat kali. Empat kali? Oke. Naik pangkat, segala macam di medan perang itu? Iya. Setelah pulang, singkat cerita, ketemu Pak Edy lagi nggak? Ketemu lagi, saya pikir orang-orang kak gitu kan harus dilawan. Dilawan dalam tanda kutip tuh. Saya pulang yang ketiga kali. Saya bilang, Pak, saya pulang. Yang pertama kali saya pengalaman pertama. Yang kedua saya belajar. Yang ketiga, saya udah memperdalam pengalaman saya. Mohon saya berangkat lagi, Pak. Sekarang saya baru benar-benar mempraktekkan semuanya. Jangan. Nanti kamu gila nanti. Kamu sekolah dulu. Sekolah di tempat yang sama? Sekolah di tempat yang sama. Habis sekolah, kemudian saya suslapa. Terus saya, ini yang satu lagi. Saya ditugaskan untuk membentuk latihan puslatur yang sekarang puslatur, batu raja. Dan dia cerita, Bapak habis berburu-buru? Enggak. Saya habis mengecek kesiapan tempat latihan. Di situ ada tempat latihan yang hanya orang-orang setengah gila yang bisa di situ. Tiba-tiba saya di sana. Saya protes. Datang, Pak. Saya merasa terhormat. Tetapi apakah saya orang setengah gila, Pak? Kenapa tepatkan di sana? Ya, kamu di sana dulu. Jadi saya orang pertama, sekat pertama di sana. Oke. Pasti banyak sekali cerita, Pak Gatot, terkait dengan karir Bapak di kemiliteran. Sampai batas di mana kemudian Bapak menjadi Panglima. Belakangan kemudian orang bertanya, mengapa Pak Gatot ini pensiunnya baru April, Desember sudah diganti sama Panglima yang baru. Bapak bagaimana melihat itu? Orang mengatakan saya dicopot, orang mengatakan diganti, apapun juga. Tetapi begini, di dalam perjalanan karya prajurit, secara administrasi, itu sebenarnya satu tahun sebelum kunat tugas, pensiun, itu ada masa persiapan pensiun. Lajibnya demikian. Sehingga sebenarnya sejak 1 April 2017, dalam backman saya, saya siap untuk berhenti, untuk digantikan oleh Panglima yang baru. Dan saya, setelah terima jabatan di bulan Desember, itu bonus. Karena? April harusnya MPP. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi saya dapat bonus 8 bulan sebenarnya. Dan saya digantikan. Sehingga, kalau dikatakan saya dicopot, walaupun ini sekalala biasa saja, tapi di dalam pelantikan Panglima yang baru, itu disebutkan, melantik Panglima yang baru, dan memberhentikan General TNI Gatot Unmantio, Panglima yang lama, dengan hormat, dengan ucapan penghargaan dan terima kasih. Itu dibacakan. Jadi, saya bukan dicopot. Ya, tapi kan itu gestur bahas, apa kan? Gak mungkin itu tidak disampaikan, kan? Ya. Kalau diperhentikan dengan tidak hormat, dicopot, gak dibacakan. Kalau diperhentikan, maksudnya tidak hormat, menurut Bapak. Salahkah orang kemudian menganggap bahwa Bapak memang tidak sejalan dengan Pak Jokowi? Terima kasih telah menonton!